Partai Keadilan Sejahtera, PKS, masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syura untuk menentukan dukungan terhadap duet Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anis Cak Imin di Pilpres 2024. Musyawarah Majelis Syura PKS rencananya akan digelar Jumat, 15 September 2023. Meskipun sudah bulat mendukung Anis Baswedan sebagai Capres 2024, tetapi PKS belum sepenuhnya menerima Cak Imin menjadi Cawapres, setidaknya hingga kini hampir 80 persen kader PKS mendukung pasangan tersebut. Namun, sisanya masih menunggu keputusan Majelis Syura PKS, Mardhani mengungkapkan pertemuan Anis, Cak Imin, elit Nasdem PKB, dan PKS berlangsung amat hangat. Momen keakraban tersebut menjadi sinyal PKS akan mendukung duet Anis Cak Imin. Mardhani mengatakan, nantinya memang hanya ada nama Cak Imin yang bakal dibahas di musyawarah Majelis Syura PKS, meski begitu tak menutup kemungkinan ada nama lain yang nantinya dikehendaki Majelis Syura, adapun rapat Majelis Syura direncanakan akan digelar Jumat, 15 September pekan ini. Rapat itu hendak membahas pertimbangan sosok Cak Imin untuk didukung PKS, mekanismenya, situasi politik di Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PKS akan dipaparkan. Kemudian, Majelis Syura akan memberi tanggapan, selain itu, rapat Majelis Syura juga berpotensi berjalan beberapa hari sebelum keputusan keluar. Semua pembahasan tergantung di Majelis Syura, PKS harus menggelar rapat Majelis Syura untuk menyikapi paket pasangan Capres-Cawapres Anis Baswedan dan Cak Imin. Namun, PKS berulang kali memastikan mendukung Anis sebagai bakal Capres.